Di mana posisi Pak Sis? Kalau sekarang ini saya menganut mendukung Presiden yang melanjutkan kebijakan dan program Pak Jokowi. Jadi Pak Sis berbeda pandangan politik dengan Pak Surya Paloh? Kalau dilihat pada pandangan politik sekarang, di mana Pak Surya Paloh mencalonkan Pak Anies Dengan teklan koalisi perubahan? Perubahan, saya berbeda. Nah, sebab kalau kita lihat Pilpres 2024 nanti itu tema besarnya dua. Satu, yang mendukung program keberlanjutan dari program Pak Jokowi. Representasinya Pak Prabowo, Pak Kanjar. Yang kedua, yang ingin melakukan perubahan. Koalisinya namanya perubahan. Bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai antitesa adalah Pak Anies. Saya cenderung kepada keberlanjutan. Kenapa? Karena memang saya melihat kebijakan dan program Pak Jokowi sekarang ini sudah on the right track. Jadi benar dong Pak, spekulasi banyak orang. Pak Sis ini keluar ya karena merasa pilihan Pak Surya Paloh gak cocok? Oh enggak. Karena saya keluar sebelum... Secara tangible-nya gak masuk? Tidak masuk. Tetapi kalau ditanya apakah saya setuju dengan pilihan itu, saya katakan saya tidak setuju. Bapak tidak setuju dengan pilihan Pak Surya Paloh? Mengenai dua. Pertama, koalisi memakai nama perubahan. Karena apa? Karena partai ini ada di dalam koalisi pemerintah. Parti ikut menyusun program pemerintah. Kenapa ini mesti memakai nomenklatur perubahan? Kedua, karena memilih Pak Anies yang bisa diperkirakan sesuai dengan namanya melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada. Pak Jokowi ini fenomenal sekali loh. Luar biasa. Jadi jangan disebut dia ikut campur atau apa. Dia ini tiga bulan lagi pendaftaran capres. Tujuh bulan lagi pelpres. Tingkat ekseptansi masyarakat 82 persen. Kalau di Kompas 70, sekian persen. 70. Terima kasih telah menonton!